selamat menikmati 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 27 mm dengan ketebalannya kurang lebih 2,7 mm ya sahabat bediler pada bagian bawah popor senapan angin ini dilengkapi dengan manometer yang digunakan untuk melihat tekanan angin yang ada di dalam tabung senapan angin ini, nah untuk senapan angin ini memiliki sistem pompanya atau pengisian anginnya yaitu pompa PCP dengan tekanan angin hingga 3000 PSI ya sahabat bediler oke lanjut pada senapan angin yang kedua yaitu ada senapan angin PCP Fusion 2760 klasik coklat stand seksagon plus manometer untuk senapan angin ini juga sama memiliki 2 varian warna popor yaitu warna hitam dan juga warna coklat seperti ini ya sahabat bediler untuk popor senapan angin ini memiliki model klasik dengan warna coklat sedikit balutan warna hitam pada bagian sini ya sahabat bediler, untuk senapan angin yang ini juga dilengkapi dengan manometer dan juga penyangga bahu dari karet pilihan sehingga nyaman digunakan di area atau di medan manapun ya sahabat bediler oke kita lanjut pada senapan angin yang ketiga itu ada senapan angin PCP Fusion 2760 klasik coklat stand list seksagon magazine plus manometer ya sahabat bediler nah untuk senapan angin ini juga sama memiliki 2 varian popor yaitu varian popor warna coklat dan juga warna hitam ya untuk popor dari senapan angin ini memiliki model klasik sama seperti dengan senapan angin yang kedua ya nah selain itu untuk senapan angin ini dilengkapi dengan manometer penyangga bahu dan tentunya untuk senapan angin ini memiliki keunggulan yaitu dilengkapi dengan magazine yang bisa diisikan 14 rotary atau 14 mimis ya sahabat bediler jadi tentunya senapan angin ini sudah sangat praktis saat digunakan oke saya taruh dulu oke untuk selanjutnya kita akan menguji akurasi dari salah satu senapan angin PCP Fusion 2760 ini ya sahabat bediler nah untuk uji akurasinya akan diuji oleh teman saya yang sudah berada di tempat akurasi dengan jarak antara sasarannya kurang lebih 30 meter ya sahabat bediler oke seperti apa uji akurasi dari senapan angin ini langsung saja lanjut ke video berikutnya oke terima kasih untuk teman saya yang sudah menjelaskan spesifikasi dari 3 senapan angin ini ya dan kali ini giliran saya untuk tes uji akurasi dari salah satu senapan angin ini saya memilih senapan PCP Fusion 2760 klasi coklat stainless desagon magazine plus manometer ya oke dan kali ini jarak tes akurasinya sekitar 30 meter ya oke kita langsung saja coba dan disini saya menggunakan mimis super doom yang berukuran 4,5 ya kita tarik gendelnya agak susah ya oke mari kita bidik 3,2,1 nah sangat mantap sekali ya seperti itu untuk tes uji akurasi dari senapan PCP Fusion 2760 klasi coklat stainless desagon magazine plus manometer ya oke mungkin segitu saja untuk tes uji akurasinya untuk video selanjutnya akan dilanjutkan ke teman saya ya nah oke jadi itu tadi ya untuk uji akurasi dari senapan angin PCP Fusion 2760 ini ya sahabat beduler nah untuk uji akurasinya pun tentunya sangat mantap sekali ya nah bagi kalian yang memiliki request video lainnya bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah ini ya sahabat beduler dan bagi kalian yang ingin memiliki senapan angin ini bisa langsung chat atmi jaya edifol atau langsung saja klik linknya ada di description box di bawah ini ya sahabat beduler oke seperti biasa untuk mendukung channel youtube ini jangan lupa untuk klik tombol like share komen dan subscribe channel youtube ini dan jangan lupa untuk nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru seputar senapan angin dari jaya edifol oke terima kasih saya pamit undur diri dan salam beduler sub indo by broth3rmax